Kita sekarang masuk pada segmen operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat Eksplorasi 1.4 mesin pendingin ruangan Nah ayo bereksplorasi Ini adalah tampilan dari remote control yang dipegang oleh mbak ini Mesin pendingin ruangan Di sini defaultnya awalnya 5 derajat celcius Nah untuk menaikkan suhu ini ada tanda plus ya Ke kanan bisa dikalikan 2, bisa dikalikan 3, bisa dikalikan 4 Atau dikalikan minus 2, dikalikan minus 3, dikalikan minus 4 Nah oke caranya seperti ini cara kerja remote-nya Mesin pendingin ruangan yang prinsip kerjanya bisa menambah Atau mengurangi udara dingin serta udara panas dalam kelipatan suhu tertentu Jadi kali kelipatan itu dikalikan Satu, suhu ruangan sekarang 3 derajat celcius Misalnya 3 derajat Predisi lah apakah suhu baru akan berada di atas atau di bawah 0 derajat jika ditekan tombol kali plus 3 Ya awalnya plus 3 kali plus 3 Jadi nanti akan 3 ya awalnya 3 dikali plus 3 Dikali plus 3 adalah 9 Jelas 9 adalah di atas 0 Ya kan Suhu baru akan berada di atas 0 derajat celcius Karena jika bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif akan menghasilkan bilangan positif Sehingga suhunya akan semakin besar Ya nilai tepatnya itu 9 Kemudian jika dikalikan dengan bilangan negatif Dikalikan minus 3 yang asalnya 3 Jadi 3 dikalikan minus 3 adalah minus 9 Ya kan Suhu baru akan berada di bawah 0 derajat Minus 9 itu adalah 9 derajat di bawah 0 Karena jika bilangan positif dikalikan Positif ya dikalikan dengan negatif Menghasilkan bilangan negatif Sehingga suhunya akan semakin kecil Kita lanjutkan Nomor 2 Jika suhu ruangan sekarang sesuai dengan yang tampak pada gambar Yaitu 5 derajat celcius Tentukanlah berapa suhu baru Jika tekan tombol plus 2 Ya artinya 5 derajat dikalikan 2 Ya Dimulai dari bilangan kedua yaitu 5 Karena 5 merupakan bilangan positif Maka gambar panah adalah dari 0 ke 5 Jadi ini untuk segmen kedua ini Diilustrasikan dengan garis bilangan Jadi 5 derajat celcius ini Ya ini ada Di ekspresikan dengan panah warna biru ini 5 derajat celcius Karena dikalikan 2 Panah birunya ada 2 Di sini ya 1 dan lagi dari sini ke sini 2 Ya Hasilnya kalau di jumlah sama dengan yang merah Yaitu 10 Seperti itu ya Jadi 2 kali 5 adalah 10 Bagaimana kalau dikalikan min 2 Awalnya adalah 5 Ya karena dikalikan minus Ya Arahnya berbalik Dari ini ke Min 5 Ya Sampai min 5 Terus dari min 5 ke Min 10 Jadi ada 2 kali Ya Dari 0 sampai ke min 5 Terus dari min 5 sampai ke 10 Karena dikalikannya minus Jadi arahnya dibalik Ya Jadi Hasil akhirnya Ya 5 Dikali min 2 Yaitu min 10 Hasil akhirnya di sini Min 10 Oke ya Jika suhu ruangan sekarang Yaitu minus 5 Awalnya minus 5 Tentukan suhu baru Jika ditekan tombol plus 2 Awalnya minus 5 Awalnya minus 5 Dikalikan 2 kali Ya minus kali minus Jadi minusnya 2 kali Ke kirinya 2 kali Sehingga hasil akhirnya sama dengan yang merah Ya Sama dengan yang merah Yaitu minus 10 Min 5 Ya Dikali 2 Adalah minus 10 Hasilnya ada di sini Minus 10 Nah bagaimana min 5 Kalau Dikalikan Min 2 Artinya jika Ditarik berlawanan arah Sehingga panjangnya Menjadi 2 kali Tapi berlawanan arah Tadi min 5 Dikalikan min 2 Ada 2 segmen Tapi arahnya berlawanan Jadilah 10 Ya Jadi min 2 Kali min 5 Adalah Min Eh adalah plus 10 Atau cukup dibilang 10 Itu saja Lengkapilah Titik-titik pada tabel Suhu Dari mesin peningin Ruang yang dikenjukan oleh Gambar 1 Titik 12 Di bawah ini Ini kita sekarang Sampai pada halaman 19 Ya kalau dibuangkan Nah Suhu sekarang 4 derajat celcius Dikalikan Plus 3 Ya Jadi Disini adalah Apa Tampilan dari remote-nya Ya Jadi Disini hanya kelipatan Min 2 Min 3 Min 4 2 3 4 Itu saja ya Oke ini Sebagai apa Pengingat saja Pak Ali taruh disini Kembali ke soal 4 dikali Plus 3 Ya Ini berapa 4 dikali plus 3 Adalah Sama dengan 4 dikali 3 Plusnya boleh tidak ditulis Kalau minus harus ditulis 4 kali 3 adalah 12 Seperti itu ya Dan ini suhunya berapa Kalau dikalikan min 3 Hasilnya 12 Tentu saja disini harus Min Min kali min Nanti plus Ya Jadi min 4 Dikalikan min 3 Akan menjadi plus 12 Atau cukup dibilang 12 Gitu saja Min 2 dikalikan berapa Akan menjadi min 8 Jelas Harus dikalikan 4 Ya Harus Plus 4 ini yang terkendung Gitu ya Jadi dikalikan Plus 4 Nah berapa Kalau dikalikan min 2 Hasilnya min 8 Tentu saja ini harus positif Ya Positif 4 derajat celcius Kemudian jika 3 derajat celcius Dikalikan 2 Terus dikalikan lagi Dengan min 3 Ya Ya Sama dengan 3 kali 2 Adalah 6 6 dikali min 3 Adalah min 18 Seperti itu ya Jadi 3 dikali 2 Adalah 6 6 dikalikan min 3 Adalah min 18 Bagaimana kalau min 3 Jadi 24 Padahal pilihannya hanya Dikalikan 2 Dikalikan 3 Dikalikan 4 Ya ini 2 kali Kayak ini tadi Ya 3 Dikalikan 2 dulu Jadi 6 Ya 6 dikalikan 4 Ya Jadi 24 derajat Seperti itu ya Kita lanjutkan Ayo berpikir kritis Apakah sifat komutatif Dan asosiatif Juga berlaku Dalam operasi hitung Pembagian bilangan bulat Jelaskan Alternatif jawaban Pada operasi hitung Pembagian bilangan bulat Tidak berlaku Sifat komutatif Dan tidak berlaku Juga sifat asosiatif Contoh 8 dibagi 2 Itu tidak sama Dengan 2 bagi 8 24 bagi 6 Kemudian dibagi 2 Tidak akan sama Dengan 24 Dibagi 6 bagi 2 Beda Ya Jadi Sifat komutatif Dan asosiatif Tidak berlaku Makanya disini Simbolnya dijadikan Tidak sama Dengan Oke ya Nah Tuliskan hasil operasi Hitung bilangan berikut ini Nah Ini bagaimana Cara ngerjakannya Dikalikan dulu Ya plus 2 Dengan min Ya plus kali min Adalah Min Bisa kita tuliskan Nanti ya Nah Penting Untuk Menghitung seperti ini Kita Mengenal Prioritas Operasi matematika Ya Dahulukan yang Di dalam kurung Kemudian akar Dan pangkat Kali dan bagi Kemudian Plus dan minus Ya Kalau ini semuanya Hanya penjumlahan saja Tapi ini ada perkalian Yang kita dahulukan Ya Dahulukan perkalian Jadi ini sebenarnya Kayak dikalikan Hasilnya apa 2 Plus dikali minus Adalah minus Ya 2 minus 6 Minus 7 Sama dengan Minus 11 Ya 6 kali 6 dikurangi 7 Aja itu sudah 13 Ya 2 dikurangi 13 Adalah minus 11 Bagaimana dengan yang ini Ya Ini bisa 8 dibagi 2 dulu Boleh 4 kali 8 dulu Boleh Bisa dari depan Bisa dari belakang Hasilnya sama Ya 4 kali 8 Itu adalah 32 Positif ya Minus 4 dikali minus 8 Adalah 32 32 dibagi 2 Adalah 16 Atau 4 Ya Kita tulis dulu Kemudian 8 Dibagi 2 Minus 8 dibagi 2 Adalah minus 4 Minus 4 kali minus 4 Adalah 16 Sama hasilnya Ya Sama Yang C Nah Seperti ini Kerjakan yang perkalian dulu Ini dikerjakan dalam Satu paket dulu Terus ini kerjakan Satu paket Baru dijumlahkan Ya Terakhir penjumlahan itu ya Nah 5 kali 6 Adalah 30 Ya kan 3 kali Min 3 kali 9 Adalah min 27 Ini sama dengan 3 Dikurangi 27 Sama dengan 3 Yang D sekarang Ingat kerjakan yang di dalam Kurung dulu Ya Jadi Min 10 Ditambah minus 4 Adalah minus 10 Minus 4 Ya minus 10 Tambah minus 4 Adalah minus 14 Baru dibagi 7 Ya Hasilnya akan Sama dengan Ini belum ada hasil ini Hasilnya adalah Min 2 ya Min 2 Kita lanjutkan Ibu rata Ibu rata yang meminjam Uang di kooperasi desa Meminjam Ini negatif Ya Meminjam Satu juta Pada bulan berikutnya Hanya mampu Mengembalikan Atau membayar 750 Berapakah Berapa sisa Utang Berarti Jelaskan Jawaban kalian Dalam bentuk Bilangan Berarti positif Dan negatif Hutang Itu yang negatif Jadi negatif 1 juta Ditambah 750 Tinggal Minus 250 Artinya Utangnya Masih Ya Jadi sisa Utang Adalah 250 Oke Pada tes Penerimaan Sisa baru SMP Bakti utama Calon siswa Diminta Untuk mengerjakan 30 soal Setiap Jawaban benar Mendapat Poin 5 Jawaban Salah Bernilai 1 Min 1 Serta Tidak menjawab Adalah Poin 0 Oke ya Jadi ada 30 soal Kalau benar Poinnya 5 Kalau salah Poinnya Min 1 Tidak menjawab Poinnya adalah 0 Jika saka hanya Menjawab 20 soal Dengan benar Dari total 25 soal Yang dikerjakannya Jadi total Dikerjakan itu 25 Tapi yang benar Cuman 20 Ya Jadi benarnya Adalah 20 Salahnya berapa Ya 25 Dikurangi 20 Ya total Yang dikerjakan 25 Ya Yang benar 20 Jadi yang salah 5 Tidak dijawab Berapa Total soal Dikurangi Yang dikerjakan Total soal 30 Yang dikerjakan Adalah 25 Berarti yang tidak Dikerjakan Adalah 5 Lir ya Nah total Nilai Ya berapa Total nilai Yang diperlisakan Total nilai Saka adalah 5 kali Benar Ya yang benar Ada 5 Kemudian Min 1 Kali salah Ya Salahnya ada 1 Kemudian 95 Nomor 4 Raja Seorang Youtuber Terkenal Tetapi Karena sering Membuat Konten Prank Yang tidak Bermanfaat Atau Unfaida Subscribernya Turun Secara Drastis Dalam 4 bulan Terakhir Raja Sudah kehilangan 200 subscriber Subscriber Berkurang Dalam jumlah Sama Setiap Bulannya Berapa jumlah Subscriber Yang turun Setiap Bulannya Nyatakan Dalam Bentuk Bilangan Bulan Positif Atau Negatif Ya Jelas Yang turun Setiap Bulannya Adalah 200 Ya Dalam 4 bulan Terakhir Ya Turun Secara Dalam 4 bulan Terakhir Kalau 1 bulannya Ya berarti Minus 200 Dibagi 4 Yaitu Minus 50 Jadi jumlah Subscriber Berkurang Sebanyak 50 Setiap Bulannya Ya Disini 4 bulan Terakhir 200 Setiap Bulannya Adalah 50 Minus Artinya Berkurang Ya Subscriber Mengecil Tampak Sedikit Pada Saat Melakukan Praktikum Di Laboratorium Guru Meminta Sisa Untuk Memanaskan Cairan Beku Yang Suhu Minus 8 Derajat Celcius Untuk Dipanaskan Ketika Proses Pemanasan Setiap 3 Menit Suhu Naik Sebesar 30 Derajat Celcius Jika Cairan Beku Tersebut Dipanaskan Selama 15 Dicapai Ya Suhu Awalnya Ada Minus 8 Menit Minus 8 Derajat Celcius Perubahan Suhu 15 Menit Dibagi 3 Menit Kali 3 Derajat Yaitu 15 Derajat Celcius Ya 15 Menit Karena Dipanaskan Setiap 15 Menit Kenapa 3 Menit Perubahan Suhunya Naik Setiap 3 Menit Naiknya Berapa Naiknya 30 Derajat Celcius Maka Seperti Ini Cara Menghitungnya Suhu Akhir Adalah Suhu Awal Ditambah Perubahan Suhu Suhu Awalnya Adalah Minus 8 Disini Ya Perubahan Suhunya Adalah 15 Jadi Dia Menjadi 7 Derajat Celcius Ya Plus Ya Jadi Naik Jelasnya Ini Oke Ayo Berefleksi Dari Beberapa Aktivitas Yang telah Kalian Lakukan Mengenai Operasi Hitung Bilangan Bulat Jawablah Pertanyaan Di bawah Ini Serta Berikan Penjelasan Apakah Sifat Komutatif Dan Asosiatif Berlaku Pada Semua Operasi Hitung Bilangan Bulat Jelaskan Berlaku Berlaku Pada Penjumlahan Dan Perkalian Penambahan Dan Perkalian Tapi Tidak Berlaku Pada Pengurangan Dan Pembagian Clear ya Bagaimana Hasil Dari Operasi Hitung Perkalian Dan Pembagian Dari Dua Bilangan Bulat Yang Sejenis Yaitu Antara Dua Bilangan Bulat Positif Atau Antara Dua Bulangan Bulat Negatif Perkalian Dan Pembagian Ya Kalau Plus Dikali Plus Hasilnya Plus Minus Dikali Minus Hasilnya Plus Kalau Sejenis Ya kan Bagaimana Hasil Operasi Hitung Perkalian Dan Pembagian Dari Dua Bilangan Bulat Yang Berbeda Yaitu Antara Bilangan Bulat Positif Dan Bilangan Bulat Negatif Atau Sebaiknya Ya Jadi Kalau Positif Dibagi Negatif Adalah Negatif Dikali Ya Kalau Positif Dikali Negatif Dikali Positif Adalah Negatif Sama Ya Pembagian Juga Seperti Itu Kalau Positif Dibagi Positif Hasilnya Positif Negatif Dibagi Negatif Hasilnya Negatif Kalau Positif Dibagi Negatif Hasilnya Pasti Negatif Negatif Dibagi Positif Hasilnya juga pasti negatif Jadi kalau sama Baik pembagian maupun Pekerkalian Hasilnya positif Kalau berbeda Baik perkalian maupun pembagian hasilnya adalah negatif Seperti itu ya Subscribe now Oke Ini adalah akhir dari video kita Kita akan lanjutkan pada video selanjutnya Oh iya Untuk mendapat video selanjutnya jangan lupa ya Di kolom deskripsi Pak Ali sudah berikan link Untuk plans Oke